Bapak Hermansyah, Manager PLN Wilayah Cianjur, Pak Hermansyah, seperti yang dikatakan tadi sebenarnya yang paling vital adalah instalasi listrik khususnya di posko-posko yang saat ini sudah dibangun, baik itu untuk penerangan warga, kemudian untuk sumber airnya. Nah, seperti apa PLN memastikan pasokan listrik di posko-posko yang vital ini bisa terpenuhi dengan baik? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi Pak, pertama yang perlu kami amatkan dari awal itu adalah rumah sakit, jadi ada 4 rumah sakit utama, salah satunya yang paling utama tadi rumah sakit RSU di Sayang yang kami supply listriknya agar bisa normal dan tidak tergendali listriknya. Nah, sedangkan di posko-posko sendiri ini kami belum mendapatkan info apakah ada posko yang perlu disupply oleh listrik yang jauh dari jaringan atau seperti apa. Seperti itu Pak, tetapi objek-objek vital nasional seperti rumah sakit maupun data seperti repeater Polri sedang kami backup untuk bisa supply listriknya normal kembali. Oke, kalau untuk rumah sakit tadi Anda katakan 4 rumah sakit di mana saja Pak? Di Cianjur, rumah sakit RSUD Sayang, rumah sakit Bayangkara di Cianjur, rumah sakit Dr. Hafiz di Cianjur dan rumah sakit Cimacan di Cipanas, WLP Cipanas. Oke, Pak Herman ini kami juga mendapatkan visual ketika petugas PLN di lapangan begitu ya berjibaku masuk ke lokasi untuk memperbaiki instalasi listrik. Sebenarnya kendala utama selain mungkin akses masuk apalagi yang ditemukan pada saat pertama kali memperbaiki listrik di lapangan? Pertama akses masuk, yang kedua ya akses masuk ya karena longsor, ya karena juga peralatan mobil keren kami nggak bisa masuk ya Pak. Nah itu yang dua hal utama, setelah itu mulai ditambah dengan kemacatan lalu lintas Pak. Tetapi yang dua akses utama tadi longsor maupun keren itu karena kalau tidak misal masuk ya kami harus bawa secara manual gitu kami gotong ke lokasi. Oke, hingga saat ini tim masih bekerja di lapangan Pak ya, ada berapa personil tadi? Saat ini kami menangani recovery yang jaringan tengangan rendah dan sambungan rumah. Dua hari kemarin 350 personil, hari ini khusus recovery sebanyak 100 personil dan dominan menggunakan motor Pak agar bisa sampai ke lokasi dengan lebih cepat. Untuk mempermudah mobilitas di lapangan Pak ya dengan menggunakan motor. Nah kalau instalasi di jaringan di rumah tangga pasca kerusakan itu umumnya kerusakan seperti apa yang ditemukan Pak? Kalau di sisi kami Pak karena rumahnya robo sehingga kabelnya jadi mendekati tanah, nah itu yang berbahaya, berpotensi pada keselamatan. Nah itu yang hal seperti itu yang sedang kami lakukan recovery, kami amankan agar tidak terjadi kecelakaan secara umum. Nah ini penting diketahui juga oleh masyarakat Pak, barangkali mungkin masyarakat yang tidak sadar, ada kabel listrik di tanah. Nah imbauannya seperti apa Pak, khususnya untuk masyarakat yang saat ini masih bertahan di wilayah terdampak? Baik, untuk masyarakat yang jika terjadi rumahnya robo namun suplai aliran listriknya tidak akan masih menyala, kami mengimbau untuk mematikan dulu MCB-nya, pembatasnya, sehingga tidak berbahaya dan sampai rumahnya bisa normal kembali. Dan jika ada gangguan juga bisa melaporkannya melalui PLN Mobile. Oke, artinya PLN Mobile ini standby Pak ya, 24 jam untuk menampung keluhan dan laporan dari warga? Ya, PLN Mobile selalu 24 jam Pak dan kami monitor terus Pak. Oke, baik. Pak Herman, yang paling terakhir lagi, sekarang yang menjadi fokus dari PLN khususnya untuk perbaikan instalasi listrik, seperti apa Pak? Apakah ada wilayah-wilayah yang menjadi prioritas dihususkan? Apakah semua sama Pak? Wilayah prioritasnya tadi pada Kecamatan Cugenang, Pak, ada beberapa desa yang memang terdampak bencananya paling parah ya Pak, di situ juga jaringan kami. Nah, kami fokusnya ke sana Pak, dengan 100 personil tadi. Oke, baik. Kita harapkan instalasi listrik khususnya bagi masyarakat terdampak ini bisa kembali pulih. Terima kasih Pak Hermansyah atas informasinya bersama kami di Breaking News. Selamat siang.